Halo semua, di video kali ini kita akan menambahkan data baru create atau add. Selanjutnya kita masuk ke visual studio. Kita akan lanjut dari server.js Kita akan menambahkan script dari sini. Kita tuliskan scriptnya Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Baiklah, sekarang kita save. Kemudian kita masuk ke folder t-academic. Coba kita jalankan. Baiklah, server sudah aktif. Coba kita masuk ke browser. Baiklah, sekarang disini sudah ada tampilan tambah data. Coba kita tekan. Di sini masih bermasalah. Coba kita cek lagi. Di sini dia bermasalah. Add form book. Coba kita cek. Coba kita cek di atas. Add form book. Oh, disini. Seharusnya add. Coba kita ganti. Add form book. Kita simpan. Coba kita jalankan kembali. Nah, jadi seperti ini. Kita masukkan name-nya. Nama. Tempat lahir. Tanggalnya misalnya seperti ini. Nomor telepon. Emelnya. Emelnya. Jenis kelamin perempuan. Tinggi badan. 165. Berat badan. 52. Kita simpan. Baik, maka hasilnya seperti ini. Menurut.